Sosok Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiagus yang didesak copot usai bebasnya pergi. Sosok Irjen Pol Ahmad Wiagus lahir di Tasik Malaya, Jawa Barat pada 23 September 1967. Ia merupakan perwira tinggi Polri yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Jabar. Beberapa hari terakhir, nama Irjen Pol Ahmad Wiagus jadi sorotan publik. Ia didesak copot setelah Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pengacara pergi setiawan. Dalam amar putusannya, Hakim memerintahkan agar polisi membebaskan pergi setiawan. Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar dirkrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab. Ini permintaanku kepada Kapolri, kata Iswandi Marwan, Senin, 8 Juli 2024. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya pergi setiawan. Putusan Praperadilan Pegi juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Irjen Pol Ahmad Wiagus menjabat sebagai Kapolda Jabar sejak 27 Maret 2023 menggantikan Komjen Pol DRS Suntana, MSI. Pria yang akrab di Sapa Ahmad Wiagus tersebut merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian, AKPOL. Melansir dari tribuneswiki.com, Ahmad Wiagus lulus dari AKPOL pada tahun 1989. Di dalam satuan kepolisian, ia berpengalaman dalam bidang reserse terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Irjen Ahmad Wiagus adalah putra dari pasangan Oma Harmanto dan Opi Sopiah. Ia memiliki dua adik yang mengikuti jejaknya berkarir di kepolisian. Dr. Ahmad Wiagus lulus dari AKPOL pada 1989. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke PTIK. Usai lulus dari PTIK, ia lantas melanjutkan studinya ke SESPIM dan Lemhanas. Ahmad Wiagus diketahui lulus dari Lemhanas pada 2017. Selain pendidikan di kepolisian, ia juga menimba ilmu di pendidikan umum. Bahkan Jenderal Bintang 2 ini memiliki dua gelar magister, S2, yaitu magister sains, MSI, dan magister manajemen, MM. Dr. Ahmad Wiagus di kepolisian dimulai dengan menjabat sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat KPK. Setelah itu, pada 2008 ia dipercaya menjadi Kapolres Sumedang. Dua tahun kemudian, ia ditugaskan untuk menjabatkan it 2 di 3 Tipitkor Bareskrim Polri. Selain itu, ia juga pernah mengisi berbagai jabatan di kepolisian seperti Dirtipitkor Bareskrim Polri, Wakapolda Maluku, dan Wakapolda Jawa Barat. Hingga pada 2020 IA Dipercaya Untuk Memegang Jabatan Kapolda di Garantulo. Kemudian pada 2022 ia menjabat sebagai Kapolda Lampung. Berkat sepak terjangnya dalam memberantas korupsi, ia berhasil menerima penghargaan Hoegeng Awards 2022 kategori polisi berintegritas. Penghargaan tersebut ia terima dalam peringatan Hari Bayangkara ke-76 di Tribrata Ballroom, Jakarta Selatan pada Jumat, 1 Juli 2022. Lalu pada 2023 Irjen Ahmad Wiagus diangkat menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen. Pol, DRS Suntana, MSI Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.